Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala surafil anbiya ila mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajam'ain Assalatu ala ilaha ila Allah Wa assalatu ala muhammatan abadu wa rasul Amma ba'du Pertama-tama sebagai hamba yang beriman Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang mana berkat risin dan karunianya Kita mesti diberikan kesihatan Dan dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat Amin, amin, Allahumma, amin Kedua kalinya salawat wassalamu Semoga tetap terimpang kepada beliau Maksudnya Allah Muhammad SAW Dan keluarganya Beserta sahabat dan para pati yang sangat biasa Mengikuti risahnya Dengan harapan semoga kita semua Bisa diakui sebagai imannya Yang mendapatkan syukurannya Dia mulut yana Dengan izin Allah SWT Amin, amin, Allahumma, amin Dewa juri yang saya hormati Perkenalkan nama saya jazilia Saya perwakilan dari Tbq Darung Korobin Duzun Ibe, Desa Tanggungu Pada kesempatan ini insya Allah Saya akan menyampaikan bidatul Dengan tema Meneladani Ahlak Rasulullah SAW Pendengar yang berdeman Tahukah Alam Rasulullah itu Alam Rasulullah itu sebagai berdoman Sebagai acuan Sebagai contoh umat manusia Mulai baru tidur Sampai tidur lagi Mulai sejak kecil Hingga akhir akhirnya Allah SWT memutus rasulnya Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Allah SWT memutus rasulnya Dengan bekal ilmu Dan mempersiapkan beliau Tujuannya aku Dan ilmu yang besar Sebagai mana firman Allah Dalam surat Al-Azab Ayat 21 Yang artinya Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri taulat dan yang baik Bagi mu Yaitu Bagi orang yang mengharapkan Rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan banyak mengingat Allah Hadirin yang dirahmati Allah Ayat yang nilai ini Mengajukan Meniru jejak Nabi Dari segi ucapan Perbuatan Dan kesederhanaan Nabi Muhammad Berdoman yang baik Bagi setiap muslim Beliau itu Menjenguk Tentang yang memenjenak Beliau itu Memintakan kebaikan Kepada yang muslimnya Lalu mengapa kita lupa Ahlak rasulullah itu Menasihati anak yakin Salat Tundal berkata Tidak pernah mencadikan Mencadalah Dan masih banyak lagi Daripada Ahlak rasulullah Aklak terpucinya Yang perlu dikatakan Hadirin yang dirahmati Allah Marilah bersama-sama Benahi Allah kita Kembali kepada Ajaran-ajaran Allah Melaksanakan Apa yang dicontohkan Rasulullah Agar menjadi muslim yang baik Cukup disini Bidato dari saya Ada kebenaran Mudra dari Allah Ada khilafat Mohon maaf Kesan-kesannya Bila ada sumur di landang Boleh mampu mandi Bila ada kesempatan Bisa disamping lagi Subhanallah Wabihamunika Ashabu ala ilah Ilah akta Astagruqa wa abu ilai Idina siratau Kustakir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh